Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 01 Angin lam ciu, selatan, mendesir lembut, bunga rontok keindahan bumi, halimun lembut ringan sejuk, mega tersenyum memandang gadis cantik, baju merah, ikat pinggang kuning rambut disanggul, sepalu rumput tipis membungkus kaki yang kecil munggil, tali kim, kecapi, tergetar oleh jari-jari lentik, suara merdu mengiringi kicau burung, senyum gadis cantik mekarnya bunga, ciu long menangis harum, sung liye tersenyum bahagia, dewa dewi di selatan. Bahagia dan abadi, syair di atas merupakan hasil sastra tulisan pujangga terkenal di awal pemerintahan dinasti Song, yang namanya dikagumi oleh rakyat Tionggoan karena keahliannya untuk melukiskan suasana dan peristiwa dengan penuh kelembutan. Di samping terdapat selipan nada-nada yang mengandung kegagahan dan keabadian. Pujangan itu berasal dari keturunan keluarga Hoan dan bernama Li Hie meninggal tepat di hari ulang tahunnya yang ke-74. Sejak peristiwa terbunuhnya Kaisar Mangu yang bergelar Hian Cong oleh timpukan batu besar kepalan tangan oleh Yoko dengan mempergunakan ilmu menempuk Tan Gye Sintong menyebabkan Kublai memimpin mundur tentaranya ke negerinya. Dengan mundurnya tentara perang Mongolia itu, bebaslah kota Habqiu, Chungking dan Siongjang. Telah tercatat dalam sejarah betapa Kaisar Hian Cong mengepung kota Siong yang selama puluhan tahun tanpa berhasil untuk merebut kota tersebut, walaupun telah terjadi pertempuran yang hebat sekali di muka kota Siong yang yang dimulai pengepungannya oleh putra sulung Kaisar Hian Cong, Tung Li, di bulan 2, tahun ke-9, Fiacu. Penyerangan dilancarkan ke berbagai pintu kota mendaki tembok dan membunuh banyak tentara kerajaan Song walaupun diserang berulang-ulang kota tersebut tidak dapat dirampas. Di tahun Kui Hei, di saat itulah Kaisar Mangu, Hian Cong, terbunuh oleh Yoko, dan para menteri maupun Kublai telah membawa jenazah Mangu pulang ke utara, maka kota Siong yang bebas dari pengepungan pasukan tentara perang Mongolia. Rakyat menyelenggarakan pesta besar atas kemenangan tersebut, dengan nama Yoko yang disanjung-sanjung sebagai Dewa Pembebasan Yang Maha Sakti. Tetapi Yoko menampik segala penghormatan seperti itu, dengan orang-orang gagah. Akhirnya Yoko pamitan kepada Lubuan Hoan, dan keberangkatan mereka itu dirahasiakan oleh Lubuan Hoan atas permintaan pendekar gagah tersebut, karena rombongan orang-orang gagah tersebut tidak ingin diganggu oleh rakyat dan pasukan tentara yang pasti akan menimbulkan kerewolan oleh sanjungan-sanjungan mereka. Dan dengan bebasnya kota Siang Yang, suasana aman dan tenang kembali, rakyat bisa hidup layak dan wajar, walaupun banyak puing-puing yang berserakan akibat dari pertempuran yang pernah terjadi selama puluhan tahun itu. Di saat rakyat berhasil hidup tentara maka di saat seperti itulah banyak syair-syair bernada lembut dan jauh dari nada-nada kekerasan maupun peperangan, telah bermunculan. Dan yang terbanyak syair-syair lembut itu adalah buah kalam dari Hoan Likaha'e, pujangga besar itu. Dan seperti yang terdapat dalam syair yang ditulis oleh pujangga besar itu, Ciu Long menangis haru, Sung Lie tersenyum bahagia. Dewa Dewi di selatan, bahagia dan abadi maka rakyat Siang Yang pun menghendaki kemenangan yang telah diperoleh tentara kerajaan Song itu bahagia tenteram dan kekal abadi. Entah dari mana asalnya, di luar kampung Wucu Wancung tampak seorang tojin, imam, yang tengah duduk di bawah sebatang pohon yang tumbuh rindang di sebelah kanan dari pintu kampung tersebut. Sebetulnya, tidaklah luar biasa dengan adanya imam itu di tempat tersebut, karena memang biasa jika seorang yang tengah melakukan perjalanan dan beristirahat di tempat-tempat sejuk. Namun yang agak luar biasa adalah keadaan imam itu. Sanggulnya yang digantung merupakan sebuah sanggul kecil berbentuk bulat itu, tidak teratur rapi, rambutnya pun tampak agak kusut tidak karuhan. Yang luar biasa adalah wajahnya imam ini tidak memelihara jenggot, juga tidak memelihara kumis, dari kulit wajahnya yang sudah keriput itu, mungkin dia berusia 40 tahun lebih, raut wajahnya buruk sekali, karena imam tersebut memiliki sepasang metu yang bulat dan bibir yang lebar. Giginya tampak tumbuh tidak rata, di samping itu agak menarik perhatian orang yang melihatnya adalah kulit muka imam itu kuning pucat dan dingin tidak memantulkan perasaan apapun juga. Matanya itu yang menatap lurus ke depan tidak bersinar, bagaikan matu ikan yang telah mati. Jubah pendeta itu juga telah buruk sekali, walaupun belum ada yang robek atau pecah, namun jubah itu tampaknya telah berusia sekitar 3 atau 4 tahun dan jarang sekali dicuci. Hutin yang tercekal di tangan kirinya, tampak sudah agak kusut bulu-bulunya dan sudah banyak yang rontok. Di antara desirangin yang sejuk, terdengar imam itu menggumam perlahan sekali, telah 10 jiwa, telah 10 jiwa, dan yang ke-11 akan tiba, setiap kali mengucapkan kata-katanya seperti itu bibirnya gemetar, bagaikan ada sesuatu yang ditakutinya, dan matanya yang tidak bersinar seperti mati ikan itu bergerak-gerak tanpa arah, dari arah pintu kampung tampak dua orarik anak lelaki kecil yang tengah main kejar-kejaran, suara mereka lantang dan nyaring sekali diselingi oleh suara tawa gelak di antara keduanya. Tetapi imam itu tidak menoleh sedikit pun juga. Dan ketika kedua anak lelaki yang masing-masing berusia di antara 8 atau 9 tahun itu melihat imam tersebut, mereka jadi tertarik, keduanya berhenti berlari dan mengawasi si imam dengan perasaan heran. Semakin lama, selangkah demi selangkah, mereka telah mendekati, dan akhirnya jarak mereka dengan imam itu hanya terpisah kurang lebih satu tombak. Totiang, panggil salah seorang anak itu. Apakah Totiang sudah makan imam itu melirik sejenak, dia menggeleng. Apakah Totiang mau memakan kue keras ini? Tanya anak itu lagi sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan sebungkah kue kering, yang diangsurkan kepada imam tersebut. Imam itu tidak menyahuti, dia menyambut pemberian itu, lalu dimakannya, dia pun tidak mengucapkan terima kasihnya. Sekejap mati saja kue itu telah dimakannya habis. Kedua anak lelaki kecil itu saling tetap satu dengan yang lainnya, dan yang tadi memberikan kue itu kepada si imam telah bertanya lagi. Kalau Totiang masih lapar, kami masih memiliki satu lagi, kata-kata itu disusul dengan derogoh sakukawannya, dan mengeluarkan sebungkah kue kering lainnya. Dan kue kering itu telah diberikan kepada imam itu lagi. Imam itu telah menyambuti, dan seperti tadi dia telah memakan kue kering itu tanpa mengucapkan sepatah katapun juga. Tetapi baru memakan setengah kue tiba-tiba mukanya telah berubah pucat, tubuhnya agak menggigil. Sisa kue yang separuh di tangannya itu telah dilemparkannya ke samping. Ah, dia telah datang menyusul menggumam imam itu. Kedua anak lelaki itu tidak mengetahui apa yang dimaksud si imam hanya merasa sayang kue yang masih separuh itu telah dibuang begitu saja. Si imam telah berdiri dengan cepat, tetapi sepasang kakinya agak menggigil gemetar. Anak-anak, engkau baik sekali, kalau memang aku masih ada umur nanti aku akan mencari kalian untuk menyatakan terima kasihku. Dan imam itu telah mengibaskan hutinnya kejubahnya yang dipenuhi runtuhan kue kering, katanya lagi seperti kepada dirinya sendiri, tetapi harapan hidup tipis sekali mungkin akulah yang kesebelas, dan suaranya itu belum lagi habis diucapkan. Maka di saat itu dari arah telah terdengar suara siulan yang panjang dan menusuk pendengaran. Suara siulan yang panjang itu berasal dari luar perkampungan di sebelah barat dari arah tegalan yang luas. Kedua anak itu jadi heran bukan main mereka telah menoleh ke arah datangnya suara siulan itu, tetapi mereka tidak melihat siapapun juga. Si imam telah berdiri tegak, rupanya dia telah berhasil menguasai goncangan hatinya. Dengan MIA yang bersinar mati itu, dia telah memandang jauh ke tengah tegalan. Suara siulan itu terdengar semakin keras dan dalam sekejap mata, dari arah tengah tegalan itu telah berlari-lari seperti bayangan sesosok tubuh, dan hanya beberapa detik saja sudah berada di hadapan si imam. Gerakan orang yang baru datang itu sangat cepat, karena di saat dia mengeluarkan suara siulan yang panjang tadi tubuhnya belum tampak dan hanya diseling oleh sebuah siulan lagi, dia sudah berada di hadapan si imam. Dengan sendirinya, hal itu membuktikan orang yang baru datang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali. Kedua anak lelaki kecil penduduk kampung itu melihat, orang yang baru datang itu seorang gadis yang memiliki raut wajah sangat cantik memakai baju warna hijau dengan ikat pinggang merah dan rambut di sanggul tinggi. Di tangan gadis itu tercekal sepotong kayu panjang, yang ujungnya telah hitam seperti terbakar. Kui im cinjin. Akhirnya engkau berhasil kucari kata gadis itu dengan suara yang nyaring. Muka imam itu tampak berubah muram, tampaknya di samping ketakutan, juga gusar dan penasaran, tengah mengaduk menjadi satu di dalam hatinya. Sanciam liya liya pong cun li kata si imam Akhirnya dengar suara berputus asa Aku memang menyadari tidak mungkin lolos dari tanganmu. Kau terlalu mendesak, pintu memang tolol dan tidak memiliki kepandayan apa-apa, tetapi jika demikian, baiklah, silahkan. Silahkan maju, mari kita mengadu jiwa titik. Si gadis yang dipanggil dengan sebutan Sanciam li hiap, pendekar wanita penyebar jarum, itu telah tertawa, merdu sekali suara tertawanya itu, enak untuk didengar. Kui im cinjin, katanya kemudian sambil memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh. Memang selama ini kalian pihak Ngociat Kau, perkumpulan lima penjahat, ingin membela diri dengan segala macam alasan yang engkau miliki namun sekarang, walaupun bagaimana engkau seperti yang lain-lainnya tak mungkin terlolos dari tanganku. Kematian Hoan Lian Tai Su harus dipertanggungjawabkan oleh kalian, muka Kui im cinjin jadi berubah ketika mendengar perkataan tersebut, dia rupanya sudah tidak dapat menahan kemurkaan yang bergolak di hatinya, mukanya yang memang telah kuning pucat itu jadi semakin pucat dan kehijau-hijauan. Baiklah, Pinto ingin mengadu jiwa dengan kau, perempuan siluman bentak imam itu, dan tanpa membuang waktu lagi, Hudtim di tangan kirinya telah bergerak menuju ke arah pinggang si gadis. Hudtim merupakan senjata yang dapat dipergunakan oleh jago yang telah memiliki luakang sempurna, karena bulu-bulu Hudtim itu dapat dibuat keras seperti godam kalau bulu-bulu itu bergabung menjadi satu, dan dapat dipergunakan juga untuk menotok, di samping itu bisa dibuyarkan sehingga bulu-bulu Hudtim itu menyambar sekaligus ke perbagai jalan darah di sekujur tubuh lawan yang diserang. Tetapi gadis itu, Bong Chun Li, rupanya juga memang hebat, dia melihat datangnya sambaran Hudtim si imam ke arah pinggangnya, yang akan menotok jalan darah sang kiehiatnya, cepat luar biasa dan mudah sekali, dia mengelakan dengan menggerakan pinggulnya sedikit saja, disusul dengan kayu yang ada di tangannya itu terayun akan menggempur batok kepala dari imam tersebut. Kui Im Chin Jin jadi mengeluarkan seruan tertahan, cepat sekali dia membatalkan serangannya dengan menarik pulang Hudtimnya dan memiringkan kepalanya berkelip dari samberan kayu si gadis. Tetapi serangan yang dilancarkan oleh San Chiam Li Yehiap Bong Chun Li benar-benar luar biasa, karena di saat si imam berkelip dari serangannya jatuh di sasaran yang kosong, cepat bukan main dia telah memutar tangannya, sehingga kayu di tangannya ikut berputar, dan berbalik arah menyambar ke arah dada imam itu. Serangan serupa itu memang merupakan serangan yang sangat luar biasa, tidak mudah dilakukan oleh orang-orang yang belum memiliki kepandayan sempurna. Tetapi si gadis yang rupanya telah memiliki ilmu meringankan tubuh dan luwekang yang sempurna dapat melakukan serangan seperti itu dengan baik sekali. Tentu saja si imam tidak menduga sama sekali bahwa dirinya akan diserang begitu rupa, maka dia telah merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya. Mati-matian imam itu telah berusaha mengelak serangan tersebut, karena imam itu menyadarinya jika sampai dirinya terserang, miscaya iga-iganya akan menjadi patah dan remuk. Dengan mempergunakan tiap tianko, jembatan besi, dia telah merubuhkan dirinya ke belakang, dan kedua kakinya tetap menempel di tanah, tetapi tubuhnya terlentang sampai punggungnya hampir menyentuh tanah. Kayu si gadis telah lewat dua din dari dadanya dan keringat dingin mengucur deras dari si imam dan dia cepat-cepat melompat berdiri begitu dirinya berhasil lolos dari serangan dahsyat tersebut. Tetapi Bong Chun Li tidak bekerja hanya sampai di situ saja, ketika melihat lawannya berhasil mengelakkan serangannya itu dengan caranya yang manis, maka si gadis telah mengeluarkan suara dengusan mengejek, dan dia telah melancarkan kembali dengan mempergunakan kayu di tangan kanannya itu, disusul oleh seruan, terimalah ini. Imam itu baru saja berhasil berdiri tetap, atau serangan si gadis si Bong telah tiba lagi, sehingga dia mengeluarkan seruan putus asa. Tidak ada harapan lagi baginya untuk mengelakkan diri dari segala serangan kayu si gadis yang menyambar ke arah dada sebelah kirinya berarti jika dia tergempur oleh serangan yang disertai oleh tenaga dalam yang kuat seperti itu jika tidak binasa sedikitnya dia akan bercacat. Karena terlalu tergesak demikian rupa, akhirnya Tojin itu menjadi nekat. Dia tahu-tahu telah memutar hutinnya dengan gerakan yang cepat ke arah atas, maksudnya menghibas ke arah kayu Bong Chun Li, menyusul mana tangan kanannya tahu-tahu akan mencengkeram dada sebelah kiri si gadis, yang akan dicengkeram keras dari kuat jalan darah Paisyai Hiatnya. Kalau memang jalan darah Paisyai Hiat di dada kiri si gadis berhasil dicengkeram, walaupun si gadis memiliki kepandaian 10 kali lebih tinggi dari sekarang jelas, gadis itu akan rubuh binasa. Si gadis telah mendengus ketika melihat Kero menyerang imam itu, dia berkelit ke samping kanan dengan gerakan mundur ke belakang beberapa dim, sehingga berhasil mengelakan serangan si imam. Serangan yang kejam dia berseru dengan suara yang dingin. Dan, rasakanlah jerumku ini si gadis telah membarangi suaranya itu dengan menggerakan tangan kirinya, maka di saat itulah tampak empat sinar emas, meluncur ke arah empat jalan darah terpenting di tubuh Kui Im Chin Jin, yaitu Bong Su Hiat, Tiang Hihiat, Kuan Lu Hiat dan Cai Pai Hiat. Dua jalan darah yang pertama terletak di bagian ketiak kanan, sedangkan kedua jalan darah lainnya terletak masing-masing di pinggang kiri dan kanan, si gadis juga bukan hanya menyerang dengan jarumnya itu, dia telah membarangi dengan serampangan kayunya ke arah batok kepala imam itu. Ahaha berseru imam itu putus asa. Umpama kata dia memiliki kepandayan lima kali lebih hebat dari sekarang tentu dia tidak mungkin mengelakkan diri dari serangan Bong Chun Li, karena serangan yang dilancarkan oleh si gadis si Bong itu benar-benar telah menutup jalan mundurnya imam itu. Untuk menangkis, Kui L.M. Chin Jin juga sudah tidak memiliki kesempatan. Yidakku sangka akhirnya aku harus binasa dengan kiri demikian penasaran mengeluh imam itu, dan dengan putus asa dia memejamkan matanya, dia pasrah untuk menerima kematiannya, di saat mana tongkat kayu tengah meluncur, akan menghantam batok kepalanya, sedangkan keempat jarum mas yang dilontarkan San Ciam Liyahiyah tengah menyambar ke arah empat jalan darah terpenting di tubuhnya. Kedua anak lelaki kecil itu yang berdiri di pinggiran hanya menyaksikan tanpa mengetahui bahwa si imam telah terancam kematian, keduanya hanya heran, tadi si imam dan si gadis telah bergerak-gerak cepat sekali bagaikan dua sosok bayangan, sehingga mereka jadi bengong menyaksikan dengan mati berkunang-kunang, mau mereka duga bahwa di saat itu mereka tengah menyaksikan tarian seorang dewa dan dewi yang turun dari kahyangan. San Ciam Liyahiyah Bong Chun Li melihat serangannya akan mencapai sasarannya, dia jadi girang bukan main, terlebih lagi dia melihat imam itu telah memejamkan matanya rapat-rapat justru dia telah menambahkan tenaga serangannya. Sehingga jika kayu di tangannya itu berhasil mencapai sasaran, tentu kepala imam itu akan hancur lebur. Sungguh serangan yang baik sekali, tiba-tiba terdengar suara seruan nyaring yang terdengar di saat itu, disusul oleh suara tering, tering-tering, empat kali, lalu disusul terpentalnya sesosok tubuh. Semua peristiwa itu terjadi hanya sekejap mata, si gadis si bong itu jadi terkejut bukan main, karena tahu-tahu si imam telah lenyap dari hadapannya sehingga kayunya jatuh di tempat kosong. Dan begitu juga keempat batang jarum emasnya itu telah runtuh di atas tanah. Dengan gusar sekali, si gadis telah menoleh ke sampingnya, dilihatnya kuiim cinjin tengah merayak berdiri, karena tadi di saat jiwanya tengah terancam bahaya kematian imam itu merasakan menyambarnya angin serangan yang kuat sekali sehingga tubuhnya terpental dan terpelanting di tanah, yang membuat dia terhindar dari sambaran kayu si gadis si bong itu, dan terhindar dari keempat batang jarum maut lawannya. Apa yang terjadi itu benar-benar di luar dugaan kuiim cinjin maupun beng cunli. Begitu pula kedua anak lelaki yang sempat menyaksikan pertempuran itu diliputi keheranan yang mencengangkan mereka, sebab mereka melihat tahu-tahu si imam telah terlempar dan jatuh bergulingan di tanah. Sungguh peristiwa yang membuat anak itu jadi memandang tertegun tanpa mengerti mengapa si imam telah membuang diri seperti itu. Dengan sorot metu yang tajam, gadis itu telah menoleh ke sampingnya, kini baru dilihatnya seorang pemuda berpakaian sebagai si ucai, pelajar, warna putih, dengan kopiah hitam dan di tangannya tercekal kipas terbuat dari sutera, tengah duduk di tanah dengan sikap yang manis, karena selain wajahnya tampan dan senyumannya manis, matanya bersinar cemerlang. Jangan menurunkan kematian, dosa besar apakah yang telah dilakukan toti yang itu sehingga nona demikian ganas ingin mengambil jiwanya sapa pemuda itu, manis kera menegur gadis itu, dia bertanya sambil menggerak-gerakan kipasnya dan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Muka bong cunli berubah merah padam dia lalu mendengus dengan gusar. Mengapa kau begitu usil mencampuri urusan kami tanyanya dengan suara tak senang, urusan ini urusan penasaran, yang tidak ada sangkut paut dan hubungannya dengan kau, harap engkau tidak mencampurinya. Pemuda pelajar itu telah tersenyum sabar, manis sekali sikapnya waktu dia bangkit perlahan-lahan. Kamu demikian cantik gagah dan perkasa, tidak kusangka jiwa dan hatimu kejam sekali, dalam urusan itu aku memang tidak memiliki hubungan apa-apa, kenal pun tidak tetapi masakan aku harus berpeluk tangan mengawasi sepotong jiwa manusia yang ingin dibinasakan. Bukankah jiwa harus dibuat sayang? Baik, baik, berseru si gadis dengan murka. Jika memang kau merasa sebagai pendekari yang baik hati dan tidak bisa menyaksikan kematian seorang bangsat, biarlah engkau pun bersama-sama dia pergi menghadap Giamong dan si gadis bukan hanya mementak, karena tahu-tahu kayu yang di tangannya telah melayang, menyambar ke arah dada pelajar itu dengan gerakan yang cepat luar biasa, karena si gadis telah menimpu. Begitu pula menyusu lima batang jarum mas menyambar lima jalan darah di tubuh pelajar itu. Serangan yang dilancarkan oleh gadis itu luar biasa, karena dia mengetahui pelajar itu memiliki kepandayan tinggi yang telah disaksikannya tadi, dengan sendirinya dia tidak tanggung-tanggung dalam melancarkan serangan. Tetapi pelajar itu berdiri tenang di tempatnya, dia hanya mengawasi datangnya serangan. Di saat kayu yang meluncur itu hampir tiba, hanya terpisah beberapa dim lagi dari dadanya, pelajar itu mengibaskan lengan bajunya, maka seperti terdorong sebuah tenaga yang kuat, kayu itu telah terlontar mental ke samping menghantam batang pohon, sedangkan dengan kipasnya dia mengebut kelima jarum mas yang menyambar ke arahnya. Kui Im Chin Chin mengawasi peristiwa itu dengan mulut yang terpentang, karena dia kagum bukan main melihat kepandayan yang diperlihatkan oleh pemuda itu dengan sempurna sekali, walaupun usia pelajar itu mungkin baru 20 tahun, namun luekannya benar-benar sempurna. Si gadis tidak kurang kagetnya, untuk sejenak dia jadi memandang tertegun di tempatnya. Pelajar itu tersenyum, dia menggerak-gerakan kipasnya seperti juga tengah menikmati sejuknya angin dari kipasnya tersebut. Tidak mudah untuk membinasakan manusia, kata pelajar itu dengan suara yang tetap sabar. Sayang sekali, sungguh sayang, si gadis si bong tersadar dengan murka. Apanya yang sayang bentaknya dengan, bengis. Nona demikian cantik, dan yang jelas tentu banyak pria yang bermimpi untuk mempersunting Nona. Tetapi jika adat Nona begitu buruk tentu mereka akan mundur sendiri dan tidak berani mendekati Nona. Nah, jika terjadi begitu bukankah harus dibuat sayang muka bong cun li jadi merah padam dan tubuhnya gemetar karena murka, yang tidak kepalang, dia menyadari pemuda pelajar itu tengah mengejek dia. Cis dia telah meludah dan membarungi dengan itu, tangannya bergerak lagi disusul oleh suara ser, ser berulang kali, kali ini dia melepaskan senjata rahasianya itu dengan mempergunakan kedua tangannya, belasan sinar kuning telah menyambar mengurung pelajar itu. Tetapi pelajar itu membawa sikap yang tenang sekali, dia menggerak-gerakan kipasnya berulang kali, maka setiap jarum yang menyambar ke arah dirinya semua berhasil dipukul runtuh ke tanah. Hebat care pemuda pelajar itu melayani serangan si gadis, semakin lama, si gadis menyerang semakin penasaran, dan akhirnya dia berdiri dan tidak melancarkan serangan lagi, mengawasi mendelik lawannya, karena seluruh persediaan jarumnya telah habis, tidak satupun jarum emasnya berhasil mengenai sasaran. Wajah si gadis jadi agak kelucu, dibilang tertawa bukan tertawa, disebut menangis juga tidak menangis. Waktu tadi dirinya diserang terus-menerus oleh si gadis, pelajar itu sambil berkelit dan mengibas dengan kipasnya tidak hentinya dia telah memuji dengan ejekannya, serangan yang bagus, sungguh berbahaya. Bagus sekali. Oh, benar-benar indah serangan ini, tetapi begitu si gadis berhenti menyerangnya, si pemuda telah berhenti dengan guraunya itu, dia telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada si gadis. Aku yang rendah memang telah lancang mencampuri urusan nona, seharusnya memang itu adalah urusan nona selama tidak menyangkut urusan jiwa. Maafkanlah, si yaute, adik, tidak memiliki kepandayan apa-apa dan bodoh, telah begitu lancang menyambuti serangan nona yang ternyata hebat luar biasa. Jika nona tidak berlaku murah hati, tentu jiwaku telah melayang, waktu berkata-kata, pelajar itu memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh. Bolehkah si yaute mengetahui si dan nama nona yang harum, si gadis mendongkol bercampur gusar, tetapi pelajar itu memiliki kepandayan yang hebat sekali, maka walaupun dia ingin berlaku nekat, tetapi tentu tidak ada fakdahnya apa-apa. Maka akhirnya dia hanya dapat membanting-banting kakinya. Tidak perlu kau mengetahui namaku, tinggalkan namamu, Kelak aku akan mencarimu untuk menyelesaikan urusan ini, kata si gadis akhirnya. Si yaute secudan bernama Kun Hong, menyauti pelajar itu. Perkataan kelak akan mencari itu terlalu berat, si yaute tidak berani menerimanya, karena pertama si yaute dari golongan muda, juga bodoh dan tidak memiliki kepandayan istimewa, dada si gadis seperti ingin meledak mendengar jawaban pemuda pelajar itu. Karena jelas pelajar itu ingin mempermainkan dirinya dan mengejeknya, si gadis maksudkan dengar kelak akan mencari, dia maksudkan untuk mencari pemuda itu guna menuntut balas. Tetapi si pemuda sengaja pura-pura tidak mengerti maksud perkataan si gadis dengan kelak akan mencari itu, seperti juga si gadis dari golongan muda ingin menyampaikan hormatnya kepada golongan tua. Tentu saja si gadis jadi murka bukan main. Pemuda pelajar itu Cukun Hang telah tertawa lagi. Baiklah, jika Nona keberatan menyebutkan si dan memperkenalkan nama, si yaute juga tidak memaksa, tetapi maukah Nona memberitahukan murid siapa tanyanya lagi? Apa perdulimu? Tunggu saja dalam satu bulan, aku pasti akan mencarimu tanda seru. Dan setelah berkata begitu, si gadis menoleh kepada Kui Im Chin Jin yang tengah mengawasi dengan tertegun, metu si gadis mendelik lebar penuh kebencian, lalu dia memutar tubuhnya dengan beberapa kali lompatan dia telah berlalu dan lenyap dari penglihatan imam itu cepat-cepat menghampiri penolongnya. Terima kasih atas pertolongan si yang kong, budi yang besar ini entah bagaimana caranya pintu membalas, kata Kui Im Chin Jin sambil membungkukan tubuhnya dalam menjura memberi hormat kepada pemuda pelajar itu. Pintu Kui Im Chin Jin tentu tidak akan melupakan budi besar itu, si pelajar tersenyum, dia mengelakkan pemberian hormat dari si imam. Jangan berkata seberat itu, Toti Yang. Bukankah sudah selayaknya jika kita tolong menolong kata pelajar itu? Si Yau Teh tidak memiliki kepandayan apa-apa dan bodoh, hanya mengerti kero mengipas untuk meruntuhkan jarum, itu tidak berarti apa-apa. Jika tidak ada si yang kong, mungkin Pintu sudah tidak jadi manusia, kata si imam. Sungguh memalukan. Kalau diceritakan memang sungguh memalukan, kata imam itu. Mari kita masuk ke kampung ini untuk mencari kedai arak, nanti di sana Pintu akan menjelaskan duduknya persoalan, pelajar itu mengangguk menyetujui usul dari si imam, dia telah mengiringi imam itu memasuki perkampungan itu. Dan kedua anak lelaki yang tadi menyaksikan pertandingan yang terjadi di antara jago-jago rimba perselatan itu, telah cepat-cepat memunguti jarum-jarum mas milik Bong Chun Li yang banyak berserakan di tanah, yang mereka simpan di saku dan kemudian melanjutkan permainan peta mereka saling kejar. Tojin yang bergelar Kui Im Chin Jin telah mengajak pelajar yang mengaku bernama Chu Kun Hang itu ke sebuah kedai arak yang berada di dekat pintu kampung. Imam itu memesan dua kaki arak untuk si pelajar sedangkan dia sendiri duduk dengan sikap tenang, sambil sekali-kali melirik ke jendela. Melihat sikap si imam, Kun Hang jadi memandang heran, dia menduga tentu ada sesuatu yang menggelisahkan imam itu. Toti yang panggilnya dengan disertai suara tertawanya. Sesungguhnya siapakah gadis yang tadi mengejar-ngejar Toti yang si imam telah menghela nafas dalam tampaknya dia benar-benar berduka sekali. Gadis itu bergelar Sam Chiam Lie Hiap, namanya Bong Chun Li, si imam mulai dengan ceritanya Sam Chiam Lie Hiap. Bong Chun Li berserusi pelajar dengan terkejut. Itulah seorang pendekar yang cukup terkenal dengan sepak terjangnya, terlebih lagi untuk bilangan Kui Ye Chu. Mengapa dia bisa memusuhi Toti yang si imam telah menghela nafas panjang lagi, dia mengambil cawanya dan meneguk araknya perlahan-lahan. Sebetulnya, memang peristiwa ini diawali oleh sesuatu kesalahpahaman saja, sehingga akhirnya keempat saudara angkatku harus buang jiwa cuma-cuma dan enam sahabat karib harus menemui kematian dengan penasaran sekali. Datar suara si imam waktu berkata-kata, mungkin dia tengah diliputi oleh kesedihan yang sangat. Tetapi Ker dia berkata-kata begitu mengesankan, sehingga menimbulkan kesan bahwa urusan yang telah menimpanya merupakan urusan yang agak luar biasa, terlebih lagi dengan disebut-sebut jumlah sepuluh jiwa yang telah meninggal. Jukun Hang jadi tertarik, dan dia memasang telinganya baik-baik. Rupanya yang akan dikisahkan oleh imam itu merupakan urusan penasaran. Seperti diketahui oleh sahabat-sahabat limba persilatan, bahwa Pintu berasal dari pintu perguruan Ngigo Chiat Kau, yang semuanya berjumlah lima orang. Keempat saudara seperguruan Pintu itu, semuanya juga mensucikan diri, masing-masing bergelar Kui San Chinjin, Kui Li Chinjin, Kui Li Long Chinjin. Kui Ban Chinjin dan Pintu sendiri bergelar Kui Im Chinjin kami walaupun menamakan pintu perguruan kami dengan nama yang kurang sedap didengar, yaitu Ngigo Chiat Kau, tetapi hati kami berlima tidak buruk dan selalu berusaha mendirikan pahala dengan memberantas kejahatan dan membela yang tertindas. Tetapi, seperti juga urusan di dalam dunia ini, yang selalu ada im dan ada pula yang, ada yang mencinta kami, tetapi ada juga yang tidak menyukai kami, sesungguhnya jika saja kami tidak terlalu usil, tentu kami pun tidak akan terlibat dalam urusan seperti hari ini. Di saat mana kebetulan kami tengah berada di Kang Lam, maksud kami memang ingin berpelesiran untuk menikmati keindahan daerah Kang Lam. Tetapi ketika tiba di Pintu Kota Wai Siang Kuan di sebelah barat justru kami menyaksikan urusan yang tidak adil, yang mengganggu metuk kami. Di saat itu, kami melihat di luar Pintu Kota terjadi suatu pertempuran yang jangga bagi pendapat kami, yaitu seorang tosu tua yang telah lanjut usianya tengah dikepung oleh lima orang huwasyo dan dua orang wanita, wanita yang seorangnya telah lanjut usianya, sedangkan wanita yang seorang lagi merupakan gadis cantik jelita. Kami tidak bisa menyaksikan tosu tua, itu dikeroyok beramai-ramai seperti itu, jika akhirnya kami turun tangan juga, bukan berarti disebabkan si tosu sama-sama menganut agama itu dengan kami, melainkan karena keadilan belaka. Salah, seorang di antara kelima orang huwasyo itu ada yang bergelar hoan liantaisu yang memiliki kepandayan tertinggi di antara kawan-kawannya itu. Dialah yang tergarang dan sulit diajak bicara. Walaupun kami berusaha untuk mendamaikan dengan care baik, namun mereka tidak mau mengerti dan akhirnya melibatkan kami dalam suatu pertempuran. Begitu hebat pertempuran yang terjadi tidak bisa dicegah lagi, sehingga akhirnya terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, kami kesalahan tangan sehingga hoan liantaisu terbinasa. Sejak saat itulah rombongan huwasyo itu melakukan pengejaran terhadap kami. Telah berulang kali kami berusaha untuk memberikan pengertian bahwa kematian hoan liantaisu tidak disengaja, tetapi mereka itu tidak mau mengerti. Dan setahun yang lalu itulah rombongan huwasyo itu memperoleh bantuan seorang gadis yang bergelar Sam Chiam Liyohiap, yang kepandayanya luar biasa, sehingga sulit untuk kami tempur keempat. Saudaraku telah dibinasakan dengan mudah dan menyedihkan sekali, dan aku yang berhasil meloloskan diri meminta bantuan santung Liyohiap, enam pendekar dari santung, namun keenam sahabat itu pun terbinasa di tangan Sam Chiam Liyohiap, dan tadi giliran pintu yang dikejar terus olehnya. Untung saja ada siangkong yang telah menolongi. Setelah bercerita imam itu menghela napas sambil mengambil cawan, lalu menghiruparaknya perlahan-lahan dengan metu yang kosong, karena dia teringat kematian saudara-saudara seperguruannya dan bagaimana menderitanya dia yang dikejar-kejar oleh lawan-lawannya, sehingga tidak sempat merawat dirinya yang menjadi mesum dan kumal begitu, karena dia selalu dikejar oleh perasaan ketakutan terus-menerus. Lalu bagaimana dengan tosu tua yang kalian tolong itu tanya Kun Hang yang tertarik mendengar kisahnya si imam. Entahlah waktu kami menghadapi Hoan Lian Taisu dan kawan-kawannya dia telah mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Justru sampai saat sekarang ini aku masih belum mengetahui sesungguhnya tersangkut urusan apakah antara rombongan Hoan Lian Taisu dengan tosu tua itu, yang menjadi sesalanku adalah kematian Hoan Lian Taisu yang menyebabkan salah paham ini semakin mendalam. Baru saja Kun Hang ingin bertanya lagi, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang memasuki ruang kedai. Dia menoleh ke arah pintu, dilihatnya seorang wanita setengah bayah tengah melangkah masuk ke dalam ruangan kedai dengan diikuti oleh seorang lelaki setengah bayah juga yang tubuhnya tegap dan gagah. Wajahnya tampan dan memancarkan sinar yang gagah di samping sepasang matanya yang tajam bersinar, memperlihatkan bahwa lelaki setengah bayah itu memiliki luakang yang sempurna. Di samping itu, si wanita setengah bayah yang berjalan di depannya juga memperlihatkan sikap yang gagah, rambutnya disanggul menjadi satu, walau usianya sudah cukup tinggi, namun wajahnya masih cantik, di samping itu dia memakai pakaian polos warna merah muda dengan angkin putih. Keduanya mengambil meja di sebelah kanan terpisah tiga meja dengan Kun Hang dan Kui Im Chin Chin. Tetapi sama-sama Kun Hang masih sempat mendengar wanita itu berkata perlahan waktu ingin duduk di kursinya, Engko Cheng, malam ini biarlah kita beristirahat di sini saja dulu, besok baru melakukan pengejaran lagi titik. Lelaki setengah bayah yang dipanggil Engko itu mengangguk tanpa bilang apa-apa kepada pelayan dia memesan arak dan makanan. Sejak dua orang memasuki kedai arak ini, hati Kun Hang terkejut bukan main. Begitu juga saat dia mendengar wanita setengah bayah itu memanggil si lelaki setengah bayah itu dengan sebutan Engko Cheng, maka yakinlah Kun Hang kedua orang itu memang merupakan dua orang jago yang diduganya, Totiang, engkau akan tertolong dari kesulitanmu, Tidak perlu kau bersedih terus kata Kun Hang. Kemudian, perlahan suaranya, hanya mau atau tidak mereka menolongmu, Totiang. Si, siapa tanya si Tojin dengan sikap setengah percaya dan setengah tidak. Dia menyaksikan kepandaian pemuda ini yang hebat sekali, yang berhasil merubuhkan Sam Chiam Liyah Hiap. Tetapi jika pendekar wanita penyebar jarum itu datang bersama-sama dengan beberapa orang kawannya urusan menjadi lain dan belum tentu Kun Hang sanggup melindunginya. Engkau mendengar Kwee Cheng Tai Hiap tanya Kun Hang dengan suara yang perlahan juga. Ihaha, pendekar besar itu tanya si imam terkejut. Ya, rupanya Tian mengetahui kesulitanmu sehingga orang gagah itu berada di sini bersama istrinya, menyahuti Kun Hang. Kau, kau maksudkan O E Ye Yong Liyah Hiap tanya si imam. Kun Hang mengangguk, dia bangkit berdiri. Kau tunggu dulu di sini, biar aku menemui mereka, katanya. Si imam jadi mengawasi tertegun, dia melihat si pemuda pelajar menghampiri tamu yang baru datang tadi, seorang pria setengah baya bersama wanita setengah baya. Mereka kah Kwee Cheng Tai Hiap dan istrinya O E Ye Yong Liyah Hiap menduga-duga Kwee Im Chin Jin dengan hati tergoncang. Dia memang telah mendengar kebesaran nama Kwee Cheng dan O E Ye Yong yang seperti menggetarkan jagat yang merupakah jago tiada tandingan di masa ini. Tetapi si imam tidak mengenal kedua pendekar besar itu. Cukun Hang telah menghampiri meja pria dan wanita setengah baya itu, dia merangkap kedua tangannya dan menjura memberi hormat. Bu Ampua, tingkatan yang muda, Cukun Hang mengunjuk hormat kepada-kepada Kwee Tai Hiap dan O E Y Liyah Hiap, katanya dengan sikap yang hormat sekali. Lelaki setengah baya itu cepat bangkit mencegah hormat pemuda itu. Jangan banyak peradatan, jangan banyak peradatan, katanya cepat. Engko Chengku lihat engko kecil ini walaupun dari kalangan Bu Ampua tetapi dia agak luar biasa bilang si wanita setengah baya sambil tersenyum. Pria setengah baya itu memang tidak lain, adalah Kwee Cheng dan wanita setengah baya yang bersamanya memang istrinya yaitu O E Ye Yong. Mereka tengah melakukan pengejaran terhadap seseorang, dan kebetulan lewat di kampung ini, sehingga mereka singgah untuk minum dan mengisi perut. Waktu itu Kwee Cheng telah mendorong perlahan agar Kun Hang batal memberi hormat kepadanya, tetapi akhirnya Kwee Cheng terkejut sendirinya, sebab tubuh Kun Hang tidak bergeming dan meneruskan gerakannya untuk membungkuk memberi hormat. Benar apa yang dibilang Yong Jie, pemuda ini memiliki luakang yang lumayan, dan setelah berpikir begitu Kwee Cheng menambahkan sedikit tenaga mendorongnya, tubuh Kun Hang seperti terangkat sedikit. dan hampir terhuyung ke belakang. Hati Kun Hang tambah kagum kepada pendekar besar tersebut, karena walaupun dia telah mengerahkan luwekangnya, tetap saja dengan mudah Kwee Cheng membatalkan pemberian hormatnya. Siapa gurumu tanya Kwee Cheng, dia memang polos dan tidak pandai bicara, maka setelah membatalkan si pemuda dengan hormatnya itu dia langsung menanyakan guru si pemuda. Insu Bong Kwee Sian Su, di mana dulu Insu sering menceritakan kegagahan Tai Hiap dan Lie Hiap. Sungguh beruntung hari ini Bo Am Puah bisa bertemu dengan Ji Wielo Chiampual, menyahuti Kun Hang dengan sikap menghormat. Kwee Cheng tak kenal guru pemuda itu, yang gelarnya baru didengarnya sekali ini. Tetapi sebagai bahasa basi, dia telah menyatakan bahwa telah lama dia mendengar nama terkenal Bong Kwee Sian Su. Senang hati Kun Hang karenanya. Apakah ada sesuatu yang bisa Bo Am Puah bantu jika Tai Hiap ada suatu urusan di daerah ini? Tanya Kun Hang pula. Kwee Cheng menggeleng sambil mengucapkan terima kasih. Tetapi berlainan dengan O E Ye Yong yang lincah telah menepuk lututnya sambil katanya dengan suara riang, Eng Ko Cheng, mengapa kita tidak menanyakan kepada Cu Siang Kong mengenai Tosu itu? Kwee Cheng mengangguk, kemudian katanya, Cu Siang Kong, sesungguhnya kami tengah mengejar seseorang, tetapi kami kehilangan jejak. Kami tengah mengejar seorang Tosu yang memiliki urusan penting dengan kami, dan menurut penyelidikan yang kami lakukan, Tosu Tua itu mengambil arah ke utara, maka pasti dia pun lewat di kampung ini. Apakah Siang Kong pernah melihat di sekitar daerah ini seorang Tosu Tua dengan cacat bekas bacokan di pipi kanannya, dan tanda-tanda lainnya yang menyolok adalah bunggungnya yang agak bungkuk titik? Cu Kun Hang seperti berpikir sejenak, lalu kitanya, sayang sekali Bu Ampua belum pernah bertemu dengan Tosu yang tai hiap, maksudkan itu suara si pemuda mengandung penyesalan. Biarlah, kami yakin akan berhasil menemui jejaknya, kata Kwee Cheng. Sebetulnya Kun Hang tertarik ingin mengetahui urusan apakah yang tengah dihadapi pendekar besar ini sehingga mengejar-ngejar seorang Tosu Tua yang bercacat mukanya itu. Namun Kun Hang tidak berani terlalu bertanya melit-melit, Kwee Tai Hiap dan Oe Ye Liye Hiap, kata Kun Hang. Kemudian, sesungguhnya Bu Ampua ingin menyampaikan sesuatu yang tidak pantas, entah Bu Ampua boleh terus mengatakannya atau tidak, kata si pemuda. Kwee Cheng tertawa manis. Katakanlah apakah kau tengah menghadapi kesulitan, Engkau kecil tanyanya. Sebetulnya bukan urusan Bu Ampua, tetapi Toti yang itu, kata Kun Hang sambil menunjukkan ke arah Kui Im Chin Jin, si imam yang ditunjuk segera menghampiri hormat kepada Kwee Cheng dan Oe Ye Yong. Sedangkan Kun Hang telah menceritakan urusan yang telah menimpa diri Kui Im Chin Jin, sehingga Tosu itu selalu dikejar-kejar oleh lawan-lawannya yang terlalu mendesak, yang menyebabkan dia jadi tidak berdaya dan selalu ketakutan saja. Mungkin satu-dua hari lagi Sam Chiam Lie Hiap akan datang mencari Kui Im Tot Yang, maka bisakah Tai Hiap dan Lie Hiap mendamaikan urusan mereka Sam Chiam Lie Hiap? Akaha, nama itu baru ku dengar, kata Kwee Cheng. Nah Engkau Cheng, apa ku bilang, kata Oe Ye Yong sambil tertawa. Bukankah sering sekali ku katakan bahwa angkatan muda yang sekarang telah bermunculan banyak sekali jago-jago muda yang penuh harapan Kwee Cheng hanya tersenyum, dia tidak tertarik dengan gurau istrinya, dengan bersungguh-sungguh dia telah menoleh kepada Kui Im Chin Jin, katanya Toti Yang sungguh menyesal bahwa justru kami tengah mengejar waktu untuk membekuk seseorang, tetapi kami bukan berarti tidak mau menolong kesulitan Toti Yang. Begini saja kita atur, aku akan menulis sepucuk surat meminta kepada Sam Chiam Lie Hiap dan kawan-kawannya, meminta agar mereka mau memandang muka kami dan untuk mengambil jalan bijaksana dalam urusan mereka dengan Toti Yang. Kukira jika mereka ingin memberi muka kepada ku tentu bisa menghabiskan permusuhan dengan Toti Yang sampai di sini saja. Tentu saja Kui Im Chin Jin Gerang bukan main. Nama Kui E Cheng telah menggetarkan seluruh rimba persilatan, siapapun tentu mengenal dan mengetahuinya. Dengan ditulisnya surat pengantar oleh Kui E Cheng, jelas Sam Chiam Lie Hiap dan kawan-kawannya bersedia menyudahi permusuhannya dengan Kui Im Chin Jin. Itulah suatu pertolongan yang mimpi pun sulit diharapkan. Berulang kali Kui Im Chin Jin menyatakan terima kasihnya. Kui E Cheng meminta pelayan mempersiapkan kertas dan pit, lalu menulis sepucuk surat. Sedangkan O E Ye Yong yang sejak mudanya memang terkenal nakal dan peryang, telah mengajak Kun Hang bercakap. Ada saja yang dibicarakannya, masalah-masalah rimba persilatan di kalangan golongan muda, Kun Hang pun senang sekali menjawab setiap pertanyaannya yang hebat sekali kepandainya itu. Selesai menulis suratnya, Kui E Cheng menyerahkannya kepada Kui Im Chin Jin, yang menerimanya sambil mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Surat itu disimpannya baik-baik disakunya, karena surat itu merupakan surat wasiat yang bisa membeli jiwanya. Dengan surat inilah Kui Im Chin Jin bisa mengharapkan untuk hidup terus. Kui E Cheng dan O E Ye Yong bersantap, selesai itu mereka pun telah melanjutkan perjalanan mereka sedangkan Kui Im Chin Jin juga telah mengucapkan terima kasihnya kepada Cuk Kun Hang pemuda pelajar itu, karena lewat pemuda inilah Kui Im Chin Jin berhasil memiliki surat wasiat yang besar faedahnya, kemudian diapun pamitan Kun Hang telah melanjutkan sendiri meneguk araknya, hatinya senang sekali bisa menolong kesulitan yang tengah dihadapi Kui Im Chin Jin. Hari mulai gelap, dan setelah membayar harga makanan dan arak yang diminumnya, Kun Hang pun berlalu dari kedai arak itu. Sambil bersiul-siul perlahan, dia menyusuri lorong yang akan menuju ke rumah penginapannya yang terletak di pintu selatan kampung tersebut. Ucu Wan Chung merupakan perkampungan yang cukup padat penduduknya, meliputi hampir seribu kepala keluarga, keadaannya yang ramai dan padat seperti itu memang Ucu Wan Chung menyerupai sebuah kota kecil. Terlebih lagi letak Ucu Wan Chung merupakan lintas hidup untuk orang-orang yang berlalu lintas dari Kang Lem menuju Fang Chiu maupun Hang Chiu, tidak mengherankan jika perkampungan tersebut ramai sepanjang hari. Sedangkan Kun Hang menikmati keramaian jalan yang dilaluinya, tiba-tiba didengar suara trak, truk, truk, tidak hentinya waktu pemuda si Chu tersebut, mengangkat kepalanya, dia melihat pemandangan yang benar-benar mengherankan hatinya karena dari jurusan depan tampak mendatangi seorang wanita berpakaian compang-camping yang tengah jalan dengan kaki diseret, dan sepatu rombengnya yang terseret itu menimbulkan suara trak, truk, tidak hentinya. Keadaan wanita itu mesum dan kotor sekali, karena takut bertabrakan dengan wanita mesum itu, Kun Hang telah melompat ke tepi jalan. Saat itu jarak antara wanita yang berpakaian seperti pengemis itu, dengan rambut yang diriap turun terurai di bahunya dan sebagian menutupi mukanya, hanya terpisah satu tombak lebih dengan tempat di mana Kun Hang berada tentu saja gerakan pemuda itu dilihatnya dengan jelas. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, di saat berada di hadapan Kun Hang, wanita berpakaian seperti pengemis itu menghentikan langkah kakinya berdiri tegak dan mengeluarkan suara ha-ha-hihi. Anak yang cakep, anak yang tampan, kata wanita yang jorok itu sambil mengulurkan tangannya yang kotor penuh daki dan debu itu ingin mengusap muka Kun Hang. Pemuda si Chu itu mendongkol bukan main, mana mau dia membiarkan mukanya diusap oleh tangan yang kotor seperti itu. Dengan cepat Kun Hang telah memiringkan kepalanya ke kiri dengan gerakan yang gesit sekali. Tetapi di luar dugaan pemuda si Chu itu di saat Kun Hang berkelit dengan gesit, tangan wanita itu lebih gesit lagi, tahu-tahu telah berhasil mengusap muka Kun Hang. Keruan Kun Hang menggidi karena tangan wanita itu bukan hanya kotor, tetapi dingin lengket seperti tangan mayat. Kurang ajar tanda seru bentak Kun Hang sambil melompat mundur kaget. Jangan kurang ajar. Hihihi, anak manis, aku tidak akan galak-galak kepadamu dan wanita itu telah maju lagi dua langkah, dia mengulurkan tangannya untuk mengusap pula. Kun Hang jadi kebuakan sendiri, dia kewalahan menghadapi wanita yang seperti Sinting ini tanpa berpikir lagi dia memutar tubuhnya sambil mementang kaki lebar-lebar untuk berlalu dengan cepat meninggalkan wanita Sinting itu. Tetapi Kun Hang jadi tambah terkejut, karena walaupun bergerak cepat, tangan wanita itu bergerak lebih cepat lagi, tahu-tahu ujung bajunya telah berhasil dicekal oleh wanita Sinting itu, dan yang mengejutkan Kun Hang bercampur malu justru di saat itu wanita Sinting tersebut telah menjerit-jerit sambil menangis. Jangan tinggalkan aku, oh oh oh, kokoh cakap, engkau yang manis, jangan kau tinggalkan aku mengapa kau demikian kejamu. Kak Kun Hang jadi berubah merah dan panas, darahnya jadi meluap naik karena dia malu sekali ditonton oleh beberapa orang penduduk yang kebetulan berada di jalan tersebut, yang telah berhenti sejenak untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka tertarik karena mendengar tangisan perempuan Sinting itu. Dengan cepat Kun Hang telah menabas dengan tangan terbuka, tabasannya walaupun disertai hanya tiga bagian tenaga dalamnya, tetapi hebat sekali. Dia yakin jika tangan wanita itu berhasil ditabas, tentu cekalannya akan dilepaskannya dan dia akan segera meninggalkannya secepat mungkin. Tetapi Kun Hang kembali kaget bukan main, karena justru di saat tangannya hampir tiba di sasaran, tahu-tahu wanita Sinting itu telah melepaskan cekalannya dan dia telah menarik tangannya, sehingga tabasan Kun Hang mengenai tempat kosong. Namun membarengi dengan itu, di saat itulah dia telah mengulurkan tangan pula untuk menjamret dan mencekal ujung baju Kun Hang, yang dicekalnya lagi dengan kuat dan tetap menangis. Tentu saja Kun Hang jadi penasaran sekali dengan cepat dia menambah tenaganya dan telah menjejakan kakinya, dia melompat untuk menarik jubahnya yang tercekal wanita Sinting itu, kemudian jika digentak dengan sentakan keras, miscaya cekalan wanita itu akan terlepas. Tetapi yang membuat Kun Hang jadi lebih kaget lagi, justru di saat dia melompat, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan dia hanya melompat tetap di tempatnya, karena cekalan tangan dari wanita Sinting itu tidak bergeming sedikit pun juga, sangat kuat sekali. Kenyataan seperti ini benar-benar telah mengejutkan hati Kun Hang. Di saat itulah dia yakin bahwa wanita Sinting yang tengah dihadapinya ini bukan wanita Sinting sembarangan, karena dari kere-kere dia mengelakkan tabasan tangan Kun Hang dan cekalannya yang kuat itu, dia tentu memiliki kepandayan yang luar biasa. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut jadi tertawa. Jumlah orang yang menonton semakin lama jadi semakin banyak, dan Kun Hang merasakan pipinya seperti terbakar panas sekali. Tetapi di samping gusar, Kun Hang juga jadi penasaran sekali. Dia telah mengeluarkan kipasnya, yang tahu-tahu telah menyambar ke arah metu wanita Sinting itu, untuk menggertaknya, untuk mengancam biji metu dari perempuan Sinting itu, memaksanya agar wanita Sinting itu melepaskan cekalannya. Kipas dalam keadaan tertutup seperti itu, memang ujungnya bisa dipergunakan menohok jalan darah, dan Kun Hang dalam bertindak kali ini tidak tanggung-tanggung, karena dia tengah gusar sekali, di saat ujung kipas itu menyambar mengancam biji metu kanan dari wanita Sinting itu, maka gagang kipas yang ada di dalam cekalannya itu dapat pula menotok jalan darah di tenggorokan wanita Sinting itu, jika dia berhasil mengelakkan diri dari totokan ujung kipas tersebut. Tetapi wanita Sinting itu rupanya tidak memperdulikan serangan pemuda itu, dia masih tetap mencekal baju si pemuda si cu itu dengan, disertai rengekannya jangan, tinggalkan aku anak tampan, jangan kejam begitu dan di saat ujung kipas hampir sampai disasaran, dengan gerakan yang wajar, bagaikan tidak disengaja wanita Sinting itu menengadahkan kepalanya, tahu-tahu dia telah menggigit ujung kipas itu. Kun Hang jadi terkejut sekali, dia telah mengeluarkan seruan tertahan. Dan dia berusaha menarik kipasnya itu, namun sudah terlambat, karena kipas itu telah tergigit dan tidak bisa ditarik kembali, karena gigitan dari wanita Sinting itu kuat sekali. Dengan penasaran Kun Hang telah mengerahkan tenaga dalamnya di lengannya, dia menarik sekali lagi. Di saat itulah wanita Sinting itu melepaskan gigitannya, maka tidak ampun lagi tubuh Kun Hang terhuyung hampir terjengkang ke belakang. Untung saja dia bergerak gesit, dia berusaha menguasai kuda-kudanya agar tidak tergempur berdiri tidak sampai rubuh di tanah. Justru dalam keadaan seperti itu, Kun Hang lebih kaget lagi, karena tiba-tiba wanita Sinting itu telah menubruk memeluk Kun Hang. Tentu saja, gerakan seperti itu telah membuat Kun Hang jadi menitikan keringat dingin, kalau sampai dirinya terpeluk oleh wanita Sinting yang mesum dan kotor itu, alangkah malunya dia. Dan di samping itu, bau busuk yang keluar dari tubuh perempuan mesum itu benar-benar membuat dia hampir muntah, karena jarak mereka memang terpisah tidak jauh. Mati-matian Kun Hang menjatuhkan dirinya di tanah kemudian bergulingan untuk menjauhkan diri dari wanita Sinting itu. Karena pelukannya gagal, wanita itu tidak mengejarnya hanya menjatuhkan dirinya duduk sambil menangis terisak-isak seperti seorang anak kecil kehilangan mainannya. Kau kejam, kau kejam tanda seru samar terdengar suara keluhan wanita Sinting itu. Kun Hang sudah tak memperdulikan sesuatu apapun lagi, dia telah mementang langkah secepat mungkin, dengan memergunakan ilmu meringankan tubuh, dia telah berlari sekuat tenaganya. Setelah sampai di tikungan dengan hati yang masih tergoncang, dia telah melirik dan melihat wanita Sinting itu tidak mengejarnya, hatinya baru lega, dan dia menyusut keringat dinginnya. Tetapi walaupun wanita Sinting itu tidak mengejarnya, Kun Hang tidak berani berhenti dia berlari terus dan akhirnya tiba di rumah penginapannya, langsung masuk kamarnya, dan rebah di pembaringan dengan hati yang masih tergoncang. Kun Hang juga tidak habis mengerti, sesungguhnya siapakah wanita Sinting itu, yang telah mengganggunya tanpa sebab. Jika melihat care wanita itu mengelakan serangannya dan juga telah mencekal bajunya, maka terlihat jelas bahwa wanita itu bukan wanita sembarangan. Tetapi jika dia memiliki kepandayan yang lumayan tingginya seperti itu, mungkinkah dia Sinting? Dilihat dari gerakannya mengelakan totokan ujung kipas Kun Hang dan digigitnya. Setidak-tidaknya kepandayan wanita Sinting itu berimbang dengan kepandayan Kun Hang siapa dia titik. Di saat Kun Hang tengah rebah dengan pikiran yang melayang-layang seperti itu, tiba-tiba dia mendengar, anak yang manis, anak yang tampan, anak cakap, jangan tinggalkan aku, jangan kejam begitu, anak tanda seru darah Kun Hang seperti berhenti, mendesir jantungnya berdegup keras sekali, karena dia segera mengenali bahwa suara itu adalah suara wanita Sinting yang telah mengganggunya beberapa saat yang lalu. Tentu saja Kun Hang tidak berani untuk keluar dari kamarnya, setidak-tidaknya bukan disebabkan perasaan takut, tetapi dia tidak ingin berurusan dengan wanita Sinting yang mesum seperti itu. Perlahan-lahan Kun Hang turun dari pembaringannya tetapi baru kakinya menyentuh lantai justru di saat itu dia telah mendengar lagi, anak manis, ahaha, anak manis, sehingga Kun Hang telah ragu-ragu untuk menuju ke pintu, untuk mengintai. Namun di saat itu Kun Hang mendengar suara tertawa yang riuh dari orang-orang yang mungkin tengah menonton tingkah laku wanita Sinting itu, Kun Hang perlahan-lahan mendekati pintu kamarnya, dia telah membukanya dan mengintai keluar dengan membuka sedikit daun pintu kamarnya. Dugaan Kun Hang memang tidak meleset, karena dilihatnya wanita Sinting itu tengah mengusap-usap muka seorang pelayan yang tertawa lucu mempermainkan wanita Sinting itu, diiringi oleh suara ramai dari pelayan-pelayan lainnya maupun pengunjung rumah penginapan tersebut. Di saat itu Kun Hang melihat ada seorang pelayan yang tengah mendatangi ke arah kamarnya dengan membawa satu baskom dan handuk. Dan pelayan itu mengetuk kamar Kun Hang. Pemuda itu dengan cepat membuka pintu kamarnya. Siapa wanita Sinting itu tanya Kun Hang setelah pelayan itu meletakkan tempat air mencuci muka di atas meja. Wanita gila anak, Kong Chu, menyahut pelayan itu. Nasibnya memang harus dikasihani, karena semula dia adalah seorang nyonya kaya raya, pandai silat, namun suatu malam rumahnya didatangi perampok yang telah membunuh suaminya dan putranya, sehingga dia menjadi gila, dan justru selalu gila akan anak yang cakep, anak yang manis. Kun Hang mengangguk tidak tertarik untuk mendengari terus cerita pelayan itu. Setelah pelayan itu keluar dari kamarnya, Kun Hang mengunci pintu kamarnya kembali. Untuk segera mencuci muka dia masih malas, maka dia telah rebah di pembaringannya tanpa memperdulikan lagi suara tertawa wanita Sinting itu karena wanita itu memang benar-benar seorang wanita gila. Dengan dia berada di kamar dan pintu terkunci, bukankah berarti dia aman dari gangguan wanita Sinting dan mesung itu? Kepapi, tiba-tiba matuk Kun Hang jadi terpentang lebar-lebar dan mengeluarkan seruan tertahan. Ada suatu yang luar biasa telah dilihatnya. Seraut wajah Hyar menyeringai dengan gigi yang kuning dan muka yang kotor serta rambut yang riap-riapan, tengah memandangi dia lewat jendela kamarnya. Wanita Sinting itu dengan gusar Kun Hang telah melompat dari pembaringannya, dia telah mundur akan lari lewat pintu kamarnya. Anak manis, mengapa kau takut bertemu dengan ibumu tegur wanita Sinting itu yang memang berdiri di luar jendela kamar Kun Hang? Munculnya wanita Sinting itu yang demikian tiba-tiba benar-benar membuat Kun Hang jadi kaget dan ketakutan, takut diusap dan dipeluk lagi. Cepat sekali Kun Hang menyambar pintunya tetapi di saat itu dengan gerakan yang ringan sekali, wanita Sinting itu telah melompat lewat jendela kamarnya. Dalam sekejap metu dengan kegesitan yang luar biasa tahu-tahu dia telah berada di depan Kun Hang sehingga pemuda Situ itu mengeluarkan seruan kaget dan tangan kanannya telah mendorong sekuat-kuatnya dengan mempergunakan tenaga lekangnya. Namun wanita Sinting itu tidak mengelak dan tangan Kun Hang meluncur terus. Tetapi justru, di saat itulah Kun Hang yang jadi kaget sendirinya, karena jika serangannya itu diteruskan dan wanita itu tidak berkelit, berarti dada wanita Sinting akan didorong oleh tangannya. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Kun Hang, maka dengan cepat dia telah menarik pulang tenaga dan tangannya. Wanita Sinting itu justru tidak memperdulikan sikap Kun Hang, dia telah mengulurkan tangannya mencekal lengan Kun Hang, katanya anak, engkau jangan takut, ibu tidak akan mengganggumu tubuh Kun Hang menggidik. Biasanya, walaupun harus menghadapi jago yang bagaimana hebat sekalipun kepandainya Kun Hang tidak pernah merasa takut namun justru terhadap wanita Sinting ini, mengingat wanita itu memang gila, dia jadi takut, ngeri dan gugup di samping jijik sekali. Anak, tidakkah kau merasakan penderitaan ibu? Mengapa kau begitu kejam ingin meninggalkan ibu tegur wanita itu lagi? Suaranya halus. Hati Kun Hang jadi luluh dia tidak tega untuk meronta, akhirnya dia menyahuti, tetapi aku bukan anakmu, jangan berkata begitu anakku, jangan kau lukai pulau hati ibu, berkata wanita Sinting itu cepat. Dan setelah itu, wanita Sinting tersebut bersenandung dengan suara penuh kasih sayang, seperti juga tengah menina bobokan anaknya, senandungnya itu antara lain, kain sutera merah, pasangan wanyoh, walet terbang, langit biru tertawa cerah, si mungil yang menarik hati, buah hatiku. Tumpahan kasih, angin membawa bisikan, tidurlah anakku. Mengapa kau menangis saja? Tidurlah anakku. Tidurlah anakku. Tidurlah anakku. Tidurlah anakku. Tidurlah anakku. Tidurlah anakku. Terima kasih.